Intro Pendidikan pesantin di Indonesia ini mengikuti perkembangan zaman, menanggapi tantangan yang dihadapi. Jadi selain ilmu-ilmu yang diajarkan, ilmu agama, ilmu non-agama, kurikulum nasional, kami juga memanfaatkan potensi santri di dalam berbagai hal. Jadi mereka juga ingin supaya tamatan pesantren bisa menjadi apapun juga, profesi apapun juga yang baik, itu diperkenankan. Paling-paling 10% yang menjadi ulama, menjadi kiai. Dan itu rasanya menjadi arus kuat di dalam pendidikan Islam sekarang.